5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita akan belajar di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kedua Mari kita belajar bersama-sama Mari kita amati gambar berikut adik-adik Di sini ada gambar Edo, Beni, Udin dan teman-temannya sedang bermain di kolam renang Mereka bermain pinguin dan singa laut Pernahkah kalian pergi ke kolam renang? Bagaimana rasanya jika kalian bermain bersama teman-teman di kolam renang? Pasti rasanya sangat menyenangkan Di sini Udin, Edo dan teman-temannya bermain pinguin dan singa laut Apakah kalian tahu caranya bermain ini? Bermain pinguin dan singa laut Cara bermainnya adalah Lakukan terlebih dahulu home pimpa Ketika kita melakukan home pimpa Satu anak harus menjadi pinguin dan satu anak menjadi singa laut Lalu sisanya menjadi jaring Di sini hanya satu anak yang menjadi pinguin dan satu anak yang menjadi singa laut Pinguin harus berlari menghindari singa laut Singa laut harus berusaha menangkap pinguinnya Yang menjadi jaring Jadi anak-anak yang menjadi jaring nih Harus bergandengan tangan Melindungi pinguin dari kejaran singa laut Jadi ini caranya adik-adik Kalau nanti pinguinnya bisa tertangkap Maka kalian bisa ulangi lagi dengan cara home pimpa Jadi adik-adik nanti bisa praktekkan ya Ini bersama dengan teman-teman kalian Kalau memang tidak bisa di kolam renang Kalian bisa kok praktekkan di lapangan Atau di halaman rumah Di halaman sekolah bersama dengan teman-teman kalian Sebelum kita melakukan permainan tadi Hendaknya kita melakukan pemanasan adik-adik Jadi pemanasan itu untuk mempersiapkan otot-otot kita Supaya saat kita olahraga tidak cedera Atau tidak mengalami keram ya Itu pasti sangat sakit adik-adik Jadi kalian harus melakukan pemanasan Nah kalian bisa melakukan pemanasan seperti berikut Perhatikan gambarnya ya Kita berdiri tegak nih Tangan Kesamping kanan Kesamping kiri ya Nah gerakan ini merentangkan kedua tangan Lalu kita memutarkan bagian tubuh kita Yaitu bagian pinggang kita ke kanan dan ke kiri Ini disebut gerakan memutar Ini bisa kita lakukan untuk pemanasan Selain itu kita juga bisa melakukan ini adik-adik Mengangkat satu kaki Jadi gerakan mengangkat satu kaki ini juga untuk melatih keseimbangan Ini adik-adik bisa lakukan ditambah gerakan-gerakan lain Sebelum kalian bermain di dalam kolam renang Jadi pentingnya pemanasan sebelum olahraga adalah Supaya otot-otot kita siap untuk berolahraga dan untuk bermain Jangan lupa ketika kalian bermain di kolam renang Atau berada di kolam renang Kalian harus memakai baju renang Permainan Permainan pingguin dan singa laut dilakukan oleh kelompok putra atau putri Jadi ada kelompok yang putra ada kelompok yang putri Kelompok putra bermain dengan kelompok putra nih Ceritanya nih ya disini Kelompok putri bermain dengan kelompok putri Kalau kelompok putri itu biasanya kita menyebut dengan anak-anak cowok Kalau yang putri anak-anak cewek Begitu ya adik-adik ya Nah disini mereka bermain berkelompok sesuai kelompok jenis kelamin mereka Putra bermain dengan putra Putri juga bermain dengan putri Nah disini ada nama-nama teman Siti Nah disini ada nama-nama teman Siti Coba kamu kelompokkan sesuai dengan jenis kelaminnya Berarti kita akan kelompokkan sesuai dengan jenis kelamin Jenis kelamin sendiri ada dua tadi ya Putra dan putri Nah sekarang kita kelompokkan satu persatu nih Siti Siti termasuk kelompok putra atau putri adik-adik Ya Siti itu termasuk jenis kelaminnya putri Lalu Edo Edo putra Dayu jenis kelaminnya Dayu jenis kelaminnya putri Lalu Lani Ya Lani juga putri adik-adik Beni jenis kelaminnya putra Budi putra juga Lalu kalau Ita Ita putri Aldo putra Reno Ya Reno juga putra Yang terakhir Ayu Ayu itu adalah putri Disini kita tahu bahwa anak-anak putra itu bernama Edo Beni Budi Aldo Reno Sedangkan anak-anak yang berjenis kelamin putri ada Siti Dayu Lani Ita Dan Ayu Secara fisik anak-anak putra dan putri itu pasti berbeda adik-adik Dari panjang rambutnya Wajahnya juga berbeda Dan sikapnya pun juga berbeda Bagaimana sikapmu terhadap teman-teman yang berlainan jenis kelamin di sekolah ketika bermain atau berolahraga Bagaimana nih adik-adik sikapmu terhadap mereka Pastinya kita bisa tetap bermain bersama Tidak hanya bermain dengan yang jenis kelaminnya sama saja Aku hanya mau main sama anak-anak putra Karena aku kan anak putra Tidak seperti itu adik-adik Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman Tetap saling menghormati Kalau kalian putra harus menghormati anak-anak yang putri Kalau kalian putri juga harus menghormati anak-anak yang putra Tidak mengejek teman yang berbeda jenis kelamin dengan kita Ih jenis kelamin anak perempuan itu seperti ini jelek Anaknya lemah Tidak kuat seperti anak putra Tidak boleh seperti itu adik-adik Jadi kalian tidak mengejek teman yang berbeda jenis kelamin dengan kalian Setelah melakukan kegiatan olahraga Siti dan teman-temannya membaca dongeng di buku mereka Judul dongengnya Kiki dan Kiku Apakah kalian ingin mendengar dongengnya adik-adik? Yuk kita simak ya Ada dua ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon Mereka bernama Kiki dan Kiku Kedua burung itu bersahabat Tetapi tabiat mereka berbeda Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit Ia berolahraga di dahan-dahan pohon Meloncat dari dahan ke dahan Terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit Selamat pagi matahari yang baik Sapa Kiki Rama Selamat pagi juga Kiki Ho 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 Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku Sahut matahari Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol Kalau Kiki rajin bangun pagi Kiku sebaliknya Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga Kiku sering sakit Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku Karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi Kiku pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari Belum Bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik Belum pernah makan cacing? Kalau begitu Jangan sebut dirimu burung Setiap burung sejati Pasti pernah makan cacing setiap pagi Kata Kiki Sambil menepuk dada Kalau begitu Aku akan mencari cacing Kata Kiku penasaran Kau akan mencari cacing di mana? Ecek Kiki Aku Aku tidak tahu Sahut Kiku malu Aku mau memberitahu Asal kau mau bangun pagi-pagi besok Ujar Kiki Baiklah Baiklah Kata Kiku Esok Seketika itu Kiku yang berjalan Dan sambil terkantuk-kantuk Membuka matanya Petok 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 Ayo Kiki Ajak temanmu Sarapan bersama Ajak Bu Ayam Mereka pun Sarapan pagi Dengan gembira Kiki Aku sudah makan cacing Jadi Aku adalah burung sejati Kata Kiku Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit Kata Kiku Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang Karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan Aku merasa badanku sangat sehat Kata Kiku Mulai sekarang Kita bisa berolah raga pagi Kata Kiki Tentu Kalau begitu Mari kita terbang Satu Dua Tiga Seru Kiki Kedua burung itu melesat ke udara Mereka terbang dengan riang Di antara Dahan-dahan pohon Nah itu tadi adik-adik Dongeng Si Kiku Dan Si Kiki Nah kita belajar Tentang Dongeng Dongeng adalah cerita Yang belum diketahui Kebenarannya Salah satu contoh Dongeng adalah Fabel Fabel itu Dongeng Atau cerita Yang tokohnya hewan Atau binatang Nah ini adalah Contoh judul-judul Dongeng Ciri-ciri Fabel Ciri-ciri Dongeng Fabel adalah Menggunakan hewan Sebagai tokoh cerita Tokoh hewan Memiliki karakter Dan sifat Seperti Manusia Dalam Dongeng Fabel Itu ada Alur ceritanya Adik-adik Dan memiliki Pesan-pesan Kebaikan Di dalam Ceritanya Dongeng Sendiri Memiliki Unsur-unsur Sebagai berikut Ada Tokoh Atau Yang memerankan Cerita Ada Latar Tempat Terjadinya Cerita Atau Dongeng Lalu ada Wata Atau Sifat Dari Masing-masing Tokoh Dalam Dongeng Lalu ada Amanat Amanat Itu adalah Pesan Dalam Sebuah Cerita Atau Dongeng Yang bisa Kita Ambil Manfaatnya Nah Kita Sama-sama Melihat Dongeng Kiki Dan Kiku Tadi Tokohnya Ada Kiki Ada Kiku Dan Ada Bu Ayam Sifat Atau Wataknya Kalau Kiki Wataknya Bagaimana Ya Kiki Itu Rajin Suka Bangun Pagi Ramah Dan Mau Menasehati Si Kiku Kalau Si Kiku Wataknya Bagaimana Adik-adik Kiku Itu Wataknya Pemalas Suka Bangun Siang Dan Tidak Mau Bekerja Kalau Watak Dari Bu Ayam Ya Bu Ayam Itu Baik Hati Dan Suka Berbagi Nah Dalam Dongeng Tadi Kita Bisa Ambil Amanatnya Atau Pesannya Pesannya Adalah Kita Harus Rajin Tidak Menjadi Pemalas Adik-adik Lalu Kita Juga Harus Menegur Teman Yang Malas Adik-adik Harus Berani Menegur Teman Yang Malas Ramah Kepada Semua Orang Seperti Yang Dilakukan Si Kiki Tadi Lalu Kita Juga Bisa Ambil Amanatnya Suka Berbagi Seperti Bu Ayam Latar Dari Dongeng Tadi Adalah Di Dahan Pohon Nah Ini Tadi Unsur Dari Dongeng Kiki Dan Kiko Berdasarkan Dongeng Tadi Coba Adik-adik Jawab Pertanyaan Berikut Yuk Yang Pertama Siapakah Yang Sering Bangun Pagi Iya Yang Sering Bangun Pagi Adalah Kiki Siapakah Yang Malas Bangun Pagi Yang Malas Bangun Pagi Adalah Kiku Apa Yang Dilakukan Kiki Ketika Bangun Pagi Adik-adik Iya Dia Menyanyi Berolah Raga Melompat Dari Satu Pohon Ke Pohon Yang Lain Itu Yang Dilakukan Kiki Apa Akibat Dari Tidak Bangun Pagi Apa Akibatnya Tadi Kalau Kiku Tidak Bangun Pagi Iya Kalau Kita Tidak Bangun Pagi Kita Sering Sakit Karena Kita Tidak Pernah Berolah Raga Adik-adik Sebutkan Manfaat Dari Bangun Pagi Apa Manfaat Dari Bangun Pagi Yang Pastinya Yang Pertama Kalau Buat Adik-adik Tidak Terlambat Datang Ke Sekolah Lalu Kita Bisa Berolah Raga Dari Olah Raga Itu Badan Kita Bisa Sehat Lalu Kita Tidak Mudah Terkenal Penyakit Itu Beberapa Manfaat Dari Bangun Pagi Sekarang Pertanyaan Yang Ke Enam Bagaimana Sikap Ayam Terhadap Kiki Dan Kiku Dalam Mencari Makan Bagaimana Sikap Bu Ayam Tadi Ya Sikapnya Baik Bu Ayam Mau Berbagi Makanan Berbagi Cacing Dengan Kiki Dan Kiku Itu Tadi Adik-adik Dongen Fabel Kiki Dan Kiko Nah Pembelajaran Kita hari ini Sudah selesai Adik-adik Kita sudah Belajar Bagaimana Bermain Pinguin Dan Singa Laut Lalu Kita sudah Bisa Membedakan Jenis Kelamin Teman-teman Kita Dan Kita Belajar Tentang Dongen Fabel Kiki Dan Kiko Pembelajaran Hari ini Kak Citra Ambil Dari Buku Tematik Tema 7 Kurikulum 2013 Adik-adik Bisa Lihat Buku Kalian Semoga Video Pembelajaran Kali Ini Bermanfaat Untuk Kalian Jangan Lupa Untuk Kalian Like Comment Dan Subscribe Serta Share Kepada Teman-teman Kalian Ataupun Media Sosial Kalian Jadi Video Ini Bisa Bermanfaat Juga Untuk Teman-teman Kalian Sampai Jumpa Kembali Di Video Pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Sampai Jumpa Adik-adik Dan Tuhan Memberkati